Oh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel kucingnya oza nikola yuk ketemu lagi bersama geng rusuh dan geng mager nah 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 ini dia suaminya mak coko ya kenalin dulu sama si bujang ganteng ini namanya si cimo kemarin kemarin dia dipinjam adekku karena betina adekku juga mau kawin cimo ini aku adopsi tiga bulan yang lalu sama orang yang si cincin ya usianya udah satu tahun waktu itu kisahnya si Chloe ini lagi birahi birahi berat kan jadi aku carilah besanan buat kucing aku si Chloe ini ternyata orang kalau diajak besanan tuh banyak gaya ya banyak alasan ada aja alesannya yang inilah yang itulah dan akhirnya aku cari-cari di media sosial siapa yang mau lepas adop jantan yang jago kimpoi akhirnya aku ketemu sama si cimo ini si cimo yang ganteng ini guys ini dia warnanya abu-abu solid ya ini warnanya abu-abu solid nah ini dia ini dia nih tipe persia medium kerangka besar sayang lihat sini sayang sini nak lihat sini nak mau dia guys dia baru pulang kesini kan kemarin tuh setelah diadopsi sempat dia tinggal disini ini dua minggu jadi dia kawin yang kawin sebenarnya mau kawin kemarin tuh si ini si Chloe ini jadi karena si Chloe setelah datangnya cimo kesini si Chloe banyak gaya akhirnya si Chloe ditikung sama Mak Coko dan akhirnya Mak Coko lah yang kawin dan bunting nah dua minggu setelah cimo disini setelah dia kawin sama Mak Coko cimo dipinjem sama adek aku jadi dia kawin juga sama Retina adek aku nah jadi si Chloe ini kan mau kawin lagi mau birahi lagi dia jadi bawa lagi cimo pulang kesini dan ternyata setelah cimo pulang kesini beginilah reaksi Chloe melihat si cimo datang ini dia anak ganteng yang aku adopsi itu guys nah ini dia dia waktu aku adopsi itu kutuan parah pipis berdarah kurusan bulunya lepek pokoknya nggak terawat gitu lah jadi sama aku waktu itu aku kasih obat detik yang ditetes ke tekuk ini ya waktu itu aku mandiin dulu baru aku kasih obat detik itu malam aku kasih obat detik paginya aku mandiin lagi Alhamdulillah sekarang udah bersih udah nggak ada lagi kutunya nah selama tinggal sama adek aku hampir dua bulan lah dia tinggal sama adek aku dikasih makan enak juga sama adek aku kasih makan proplen disitu kasih makan proplen urinary juga karena dia pipisnya berdarah waktu itu kan aku beliin juga obat obat-obat pipisnya waktu itu pesan di ke dokter di online dan sempat juga dikasih makanan Royal Kenin urinary SO kalau nggak salah waktu itu jadi sekarang dia udah ganteng lagi udah nggak ada kutu badannya udah lumayan juga bulunya udah halus udah bersih ini dia anak gantengnya Cimo nah enaknya si Cimo ini ya guys ya dia nggak rusuh pembawatnya tenang pembawatnya tenang si Cimo ini cuman kalau aku lihat-lihat ya dia tuh rada-rada penakut gitu apakah perlu besok-besok kita lakukan eksperimen kepada si Cimo ini misalnya kita ajak jalan-jalan keluar atau main kemana gitu kan buat melatih mentalnya dia nah ini rencana nanti ada temen aku masih ingat kan ibu pet shop yang aku bilang kasih bonus kemarin jadi ibu pet shop itu kan dia juga punya persia betina nah persia betinanya itu lagi birahi jadi rencananya kita mau besanan jadi kucingnya itu rencana mau dikawinin sama Cimo nanti anaknya kita bagi hasil gitu nah kalau kucing itu cakep sehat dia itu butuh dirawat ya guys nggak sekedar cakep aja dia itu butuh dirawat butuh diperhatikan dan butuh kasih sayang nah ini dia kelihatan nggak rajahnya nih guys ini dia si Cimo ini jadi ini warnanya abu-abu solid ya guys ini karena kamera aku burik jadi dia kelihatan hitam nah jadi si Cimo ini baru nyampe disini dia lupa mungkin sama rumah ini ya guys dia ngendus-ngendus dulu mikir-mikir nih lagi dimana gitu nah ini dia si ganteng nih ini dia si ganteng kalau aku lihat-lihat dia nih mirip mirip Tom Jerry itu ya guys ya ada nggak yang pernah nonton film Tom Jerry yang jadi si Tomnya itu perasaan sih si Cimo ini dia mirip si Tom jadi namanya Cimo ini bukan aku yang asih ya sama tuan yang lama bukan tuan yang lama sama babu dia yang lama dia dikasih namanya Cimo tapi dia nggak ngerti dipanggil Cimo kata babunya yang itu tuh sih namanya Cimo tapi kalau kita panggil dia Cimo dia nggak ngerti kayaknya nah dia ngendus-ngendus dulu nah ini ini bertanda dia mau mengenali lingkungan dia ini guys kayak gitu jadi dia ngendus-ngendus mau tahu dia ini ada dimana mau mengenali lingkungannya dulu nah itu sebentar aja tenangnya ternyata dia juga ketua gengrusuh nih kayaknya nih nah jadi si Cimo ini dia lagi birahi berat ya guys ya jadi nggak bisa dia dilepas dilepas begitu aja karena dia akan pipis sembarangan asal-asal mencerat aja pipisnya udah nah maka ditaruh disini biar dia tuh lepas main-main kemana gitu mau duduk dimana aduh dia ngenalin rumah ini dulu ngendus-ngendus sana sini dia lupa nih sama rumah nih karena waktu itu dia dua minggu cuma disini kan langsung dia dibawa adekku dua bulan di tempat adekku jadi hari ini dia baru nyampe disini baru satu jaman lah dia disini tadi aku taruh sini tapi kasihan dia kesempitan kan kucing nggak boleh nggak boleh stres juga ya guys ya kalau dia stres kan nanti sakit aduh Mak Coko padahal sama suaminya sendiri dia lupa nah Chloe tadi ribut-ribut yang tak punya suami sekarang udah ada suaminya malah marah marah dia guys nah ngendus-ngendus terus dia mengenali tempat tinggalnya ini dia lagi mikir-mikir masalahnya kalau di rumah adek aku itu kan kandangnya besar disitu jadi dia tidur di kandang besar kandangnya disitu tuh tingkat 4 kandang bagus sampai sini ketemukan kandang jelek rumah jelek jadi dia mikir-mikir nih dimana nih tenang cimo semoga channel kita berkembang kita bikin juga ruangan gede bodohmu ya Chloe 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 lihat reaksi mereka reaksi mereka sangat tidak bersahabat guys sangat-sangat tidak bersahabat ya karena satu hari baru ya mungkin kalau si cimo nya udah satu mingguan disini barulah mereka bersahabat kan kucing biasanya kayak gitu yang bikin mereka berantem tuh karena takut lahan mereka itu diambil sama kucing yang baru datang begitu sih yang aku tahu kucing lama tuh marah-marah ke kucing baru karena dia merasa takut lahannya diambil sama kucing yang baru datang padahal mah enggak sama aja babu yang ngurusin mereka kan aku juga sampai disini dulu bagi yang baru ketemu sama channel ini jangan lupa di subscribe di like di share dan di komen ya dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya ya guys biar gak ketinggalan video-video kita yang terupdate dan terbaru lagi nah buat para pecinta kucing yang mau sharing-sharing masalah kucing boleh tinggalkan kecat di kolom komentar ya nah ini reaksi Chloe nah sampai disini dulu ya guys ini reaksi Mak Yaya lihatin si cimo ini dia cimo bye-bye bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax